Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bin Pangeran Syarif Ali, bin Syarif Abdurrahman, bin Syarif Yudrus, bin Syarif Abdurrahman, bin Syarif Ali, bin Syarif Hassan, bin Syarif Alwi, bin Syarif Abdullah, bin Syarif Ahmad, bin Syarif Husin, bin Al-Imam Abdullah, Aridrus Al-Akbar mengklarifikasi perihal media berita yang tersebar di media sosial yang mengatakan bahwasannya Al-Fakir, Syarif Ali, Anda sendiri ini palsu atau disebut ayat palsu itu adalah hok yang mana Al-Fakir memiliki data sejarah yang jelas turun-temurun dari orang tua, kakek, dan datuk sampai seterusnya hingga ke Rasulullah SAW mempunyai catatan-catatan kuno, mempunyai kesaksian keluarga yang mana disaksikan oleh Ami Cunaid Al-Idrus selaku sesepuh yang membarikan surat, keterangan, nasab-nasabnya dan juga kesaksian daripada keluarga besar, serta wabil khususnya orang tua kita sendiri atau Abu Yasharif atau Habib Syarif, Habib Muhammad yang bernama asli Syarif Muhammad Saharani bin Syarif Abdullah Basran Al-Idrus yang mana kita mempunyai makam Datu yang berada di posisi di kerajaan SIGEM, Pulau Laut Kota Baru yang bernama Syarif Ahmad Al-Idrus bergelar Datu Pahad yang pernah menjadi panglima dan penasih di kerajaan Pulau Laut dan beliau mempunyai orang tua bernama Datu Al-Habib Syarif Muhammad Husin atau Datu Al-Habib Husin Al-Idrus yang bermakam di Tirawan Kota Baru yang mana beliau berdampingan dengan istri beliau yaitu Busti Khadijah binti Pangiran Abdullah yang menurunkan anak Datu Pahad Syarif Ahmad Al-Idrus yang di tanah kakek kita sendiri Kayi Syed Abdullah Basran Al-Idrus atau Kayi Busu di Tirawan Kota Baru yang berdampingan disitu di jurumah kami oleh Ami Sufiani Al-Idrus Saudara Abah sendiri di Desa Tirawan Kota Baru jadi perihal berita-berita media sosial karena maraknya terbongkarnya kasus seseorang yang mengaku ahli nasab kerajaan kubu setelah ternyata diselidiki dia menisbatkan diri yang namanya Ahmad bin Ali bin Hasan bin Tawhir bin Pangeran Syarif Ali bin Syarif Abdurrahman bin Syarif Idrus yang mana dia mengklaim bahwasannya Tawhir ini bermakam di Batu Layang daerah Pontianak Kalimantan Barat setelah itu setelah diselidiki ternyata tidak ditemukan makam Tawhir dan ada pun didukung lagi dengan keterangan yaitu Baba Syarifah Raguan Al-Idrus jurid Syarif Toha bin Pangeran Syarif Ali yang mengatakan bahwasannya Syarif Tohair itu tidak punya keturunan dan meninggal di usia 7 tahun makamnya berdampingan dan makam Pangeran Syarif Ali Al-Idrus yang ada di Sabamban seperti itu ada pun makam-makam yang diklaim itu itu urusan kembali ke pribadi ada yang diklaim makam pemakaman umum dijadikan makam para habib dan sebagainya itu kembali ke keluarga mereka dan juga kami daripada keluarga besar Al-Idrus Kubu sudah mengundang beberapa kali kepada saudara yang bersangkutan yaitu saudara Ahmad Tanjung bin Ali untuk datang ke kerajaan Kubu sebanyak 3 kali dan dia tidak bisa menghadiri dengan berbagai macam alasan ada pun untuk hubungan Al-Fakir tergabung di lembaga Salatin Asraf Azharat adalah Kesultanan yang mempunyai SK Min Koham tahun 2021 dan diakui di negara kesatuan Republik Indonesia yang khusus mendata para zuriat Rasulullah yang terhubung dengan Kesultanan berdasarkan data dan fakta ilmiah dan pengakuan daripada kerajaan induknya ada pun Al-Fakir Sarif Ali Al-Idrus ini juga sebagai Panglima Muda Kerajaan Kubu yang dilantik pada tahun 2019 di Kubu Raya Kalimantan Barat di depan makam Datuk Sarif Idrus bin Syed Abdul Rahman bin Syed Ali Al-Idrus yang ada di Kubu Raya Kalimantan Barat seperti itu yang disaksikan oleh Raja Kutuanku Raja Kubu Sarif Saharil Al-Idrus yang mana Raja Sah yang diakui di Kerajaan Kesultanan di Nusantara LS FSKN dan HDRSN seperti itu jadi yang bersangkutan ini mengaku Ahli Nasab Kerajaan Kubu sementara di Kubu tidak ada namanya Ahli Nasab yang ada Mufti Kerajaan Kubu dan mereka-mereka semua ini yang sudah bernau mengatasnamakan lembaga Orbitah Elawiyah terdata di lembaga namun tertolak di Kerajaan Induknya yaitu Kerajaan Kubu Al-Idrus yang ada di Kubu Raya Kalimantan Barat sementara Pangiran Sarif Ali Sembamban ini adalah cucu daripada Raja Kubu Sarif Idrus Al-Idrus yang mana Nasab Pangiran Sarif Ali bin Sarif Abdurrahman bin Sarif Idrus Al-Idrus Pangiran Sarif Ali hijrah dari Nari Gugri Kubu Raya menikah dengan seorang perempuan yaitu bernama Ratu Safiyah dan mempunyai anak bernama Datuk Al-Habib Sarif Muhammad Hussein Al-Idrus yang bermakam di Tirawan Kota Baru terus Al-Habib Sarif Muhammad Hussein Al-Idrus menikah dengan anak daripada Kesultanan Banjar lagi untuk mempererat hubungan bilateral antara kerajaan ini maka menikah dengan Gusti Khadijah binti Pangiran Abdullah yang mempunyai anak yaitu bernama Sarif Ahmad Al-Idrus bergelar Datuk Pahat si Gam Tirawan Kota Baru kenapa jadi digelarin Datuk Pahat karena beliau pahat mau pernah ditangkap Belanda mau dipahat ternyata terpahat anak buahnya seorang jadi seperti itu kurang lebih sejarahnya kalau untuk sejarah nasab data keluarga sudah diserahkan kepada Al-Fakir Sarif Ali Zinal Abidin Al-Idrus dari dulu kami secara turun-temun bergelar Sarif bukan Habib atau bukan Syed cuma para muhibin saja yang menganggil Habib karena mencintai Zuryah Nabi Muhammad SAW kami tidak masalah mau dipanggil apapun juga tidak masalah tapi nasab dan data sejarah kami jelas secara turun-temurun yang mana ada kesaksian keluarga bukti sejarah situs makam peninggilan sejarah bukan rekayasa atau kata-kata atau khawasan-khawasan tidak ilmu nasab itu ilmu pasti secara data dan ilmiah dan nasab itu ada di darah bukan di wajah orang yang berwajah Arab belum tentu Habaib kalau Habaib pasti Arab karena sejatinya kalau kita berpatokan di wajah yang notok Arab itu lain maka orang Yahudi pun berwajah Arab bahkan banyak juriat-juriat Nabi Muhammad SAW ini ada yang berwajah seperti orang China ada yang berwajah seperti orang Afrika ada yang berwajah seperti orang Afrika dan ada yang berwajah seperti orang India dan sebagainya jadi jelas disitu bahwasannya Al-Fakir ini adalah benar keturunan daripada Sarib Idrus Al-Idrus yaitu generasi ke-9 dan dari Rasulullah S.A.W. generasi ke-40 dan diakui di Kerajaan Induk Kubu sebagai Panglima Muda Kerajaan Kubu Kalimantan mewakili Kalimantan Selatan yang resmi dilantik di depan makam Datuk Sarib Idrus Al-Idrus di Kubu Raya Kalimantan Barat Adapun berita-berita yang di media sosial yang disebarkan oleh kelompok-kelompok akun-akun palsu dan kelompok-kelompok oleh kelompok-kelompok yang mana tertolak nasabnya di Kerajaan Kubu itu adalah hoq dan fitnah Al-Fakir pernah dijebak yaitu pada tahun 2022 dengan disuguhkan sebuah kertas yang mengatas dan makat Robita Alawiah disitu dan disitu disuruh ngisi dan diisi Al-Fakir mau lihat nih sampai mana kertas ini ternyata disitu dibuat bahan gorengan untuk menjadikannya sebagai bahan fitnah supaya keluar permintaan surat maklumat Hasan untuk memutus nasab keluarga Al-Fakir jadi disitu jelas artinya di dalam surat tersebut pun tidak ada saksi tidak ada tanggal tidak ada waktu dan juga surat maklumat yang itu diminta oleh saudara Hasan bin Ahmad yang ngakunya satu luar daripada kubu yang nasabnya tertolak di Kerajaan Kubu dan disitu jelas lembaga nasab pun bukan cuman lembaga robitah al-lawiyah lembaga nasab ini ada banyak jadi ada robitah al-lawiyah ada lembaga salatin asraf azhar terakhir ada ahlul bayat internasional ada yang lain-lain jadi semua sama di mata hukum dan memiliki legalitas dan apabila dia mengaku diakui dunia mana buktinya dan mereka tidak bisa membuktikan pengakuan dunianya dan di negara kesatuan dari penyusit pun mereka tidak bisa membuktikan dan setara dengan lembaga lembaga nasab yang lain untuk masalah data nasab sejarah keluarga itu kembali ke keluarganya masing-masing yang tahu nasab keluarga al-fakir ya al-fakir juga bukan antum-antum semua bukan para sahabat semua tidak jadi kalau para jemaah para muhibin semuanya yang tidak tahu urusan masalah habaib durian nabi muhammad s.a.w. jangan ikut campur dan jangan ikut mengurusin kalau tidak tahu masalah jadi kepada yang diluar daripada keluarga nabi muhammad ikut campur dan ikut mengurusin keluarga kami nabi keluarga besar nabi muhammad s.a.w. kami dari kesultanan identik dikenal dengan kaum-kaum syarif tapi zuriat nabi muhammad s.a.w. apakah hal ini bisa dibuktikan kami bisa membuktikan dengan data dan bukti yang jelas serta valid bukan ngarang atau kawas-kawasan tidak ilmu nasab ilmu ilmiah ilmu fasti punya sejarah punya menakib punya bukti punya data punya situs makam punya peninggalan sejarah punya keluarga punya pengakuan keluarga dan punya pengakuan daripada kerajaan induk karena itu adalah syarat mutlak dan wajib untuk gabung di lembaga penyatatan asap salatin asraf azara terakhir apa sih arti salatin salatin ternyata para sultan asraf para syarif azara keturunan saya dapat timatuzara dari jalur sidina hasan ataupun jalur seidina hussein yang terhubung dengan kerajaan kesultanan yang terdata yang masuk ke wilayah nusantara mulai abad ke-13 minimal manuskrip di lembaga salatin asraf azara terakhir kesultanan minimal 100 tahun dibawah daripada itu mohan hanya tidak bisa salatin asraf menyebutkan 2-3 nama 5 nama sudah bisa jadi habib tidak dan habib itu bukan dijadikan tapi turun temurun bukan dijadikan menjadikan gelar habib itu artinya mahabbah hubu cinta yang dicintai bukan berarti identitas suriat nabi Muhammad s.a.w. kalau menurut kesepakatan dunia dan nakobah nakobah dunia kesepakatannya untuk identitas suriat nabi Muhammad s.a.w. itu bergelar sayid syarif untuk laki-laki sayidah syarifah untuk perempuan habib itu adalah berdasar dari kata hubu mahabbah cinta orang yang dicintai dan layak dicintai berasal dari nama yaitu pengarang atas habib umar bin abdurrahman al-attas yang mana itu jadi apabila ada kelompok-kelompok yang mengklaim yang mengatasi temakan demikian maka perlu ditelaah jangan mudah terprovokasi dan mudah tertipu dengan tipu daya mereka dengan fitnah yang menyebar luas di media media sosial semua orang bebas mengedit membuat-buat foto yang kayak gimana bebas sementara maklumat setelah kami selidiki penyelidikan ternyata itu adalah maklumat palsu dan tanda tangannya pun palsu atas permintaan satu orang untuk menjatuhkan mental terima kasih telah menyebabkan